Tidak cerita-cerita dari pengusaha yang memang sengaja menimbun itu Pak Roy Apa sih alasan mereka sampai menimbun berlama-lama begitu-begitu Pak Roy Apa karena takut rugi-rugi besar atau bagaimana sih Pak sebenarnya Pak Mungkin ada dari sisi mereka yang ingin kita dengar juga ya Dari sisi pengusaha yang menahan barang minyak gorengnya ini loh Kita ingin dengar dari sisi mereka juga apa sih sebenarnya Ya sebenarnya yang kita juga ikuti dari penyampaian berita KPPU sudah menyampaikan Kemudian juga beberapa investigasi yang juga sudah disampaikan di media Bahwa memang saat ini tentunya masalah ada yang disebut sebagai masalah perbedaan disparity Itu satu sisi ya disparity ini kan berarti berbeda hasil yang bisa didapatkan Yang sebenarnya dibanding dengan yang kenyataannya Kalau boleh memilih tentunya memilih yang ekspor daripada yang domestik Ya ini masalah disparity Kemudian yang kedua masalah pride mungkin ya Pak Masalah pride dimana selama ini bertahun-tahun sudah berjalan ya Brand equity-nya sudah diinvestasikan dengan nilai yang signifikan Tapi saat ini harus sama brand equity-nya turun ya Dengan produk-produk yang baru mungkin atau brand-brand yang baru Yang tentunya ini menjadi suatu persaingan yang mendadak atau yang tiba-tiba terjadi Ya mungkin yang saya melihat begitu ya Pak Ketika satu harga itu ya Pak Roy ya Betul betul ketika satu harga tentunya ada pride di sana Ada nilai intangible yang diperhitungkan Selama ini ketika mereka sudah free market Tetapi harus turun ya dengan situasional Bahwa brand-brand yang tier 2 tier 3 itu juga sekarang sudah masuk ke market Nah ini tentunya ada suatu keseimbangan baru yang akan terjadi Ada anomali yang terjadi Dan inilah yang menjadi juga bagian daripada intangible case ya Yang dapat terlihat sekarang ini dari berbagai informasi yang kita dapatkan Medcom.id A part of media group network Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Seriously? Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar diri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebakitan kekayu ini dihentikan Tisu kebakitan kekayu ini dihentikan Tisu kebakitan kekayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News.